Preview Tambang emas itu dilakukan oleh duo partnership David Walsh dari perusahaan BriX Canada dengan geologis Filipina yang bernama Michael de Guzman. Film Gold ini diadaptasi dari kisah tersebut. Sampai diadaptasi menjadi sebuah film karena kasusnya sangat heboh. Pada perkembangannya penemuan tambang emas tadi akhirnya melibatkan perusahaan mineral raksasa Beric Gold Corporation, perusahaan Freeport, uang terleunan rupiah, dan yang paling heboh karena melibatkan mantan presiden Indonesia Bapak Soeharto beserta anak-anaknya yang diajak untuk bermain dalam proyek besar ini. Makin kontroversial karena kisah ini ternyata berakhir dengan sebuah cerita skandal. By the way, dalam film ini semua nama pelaku sesungguhnya diganti mungkin untuk menghindari protes dari pihak negara kita atau pihak yang bersangkutan. David Walsh menjadi Kenny Mills, Michael de Guzman menjadi Mike Acosta, perusahaan Briex menjadi Washoe Company, dan Beric Gold menjadi Brown Thomas Group Company. Lokasi pertemuan pun ikut diganti nama kecuali nama Pulau Kalimantan dan nama Pak Harto yang masih tegas disebut. Gimana cerita lengkapnya? Ayo kita langsung aja yow! Solek tombol subscribe-nya guys! Thank you! Washoe Company adalah perusahaan eksplorasi yang berkecimpung dalam penelurusuran tambang emas. Mereka melakukan analisa secara geologis untuk mencari kemungkinan sumber tambang emas yang baru. Di perusahaan ini, Kenny Mills bekerja untuk ayahnya. 7 tahun berlalu ketika ayah Kenny sudah meninggal, Washoe Company sedang dalam keadaan hendak kolaps. Saking kolapsnya, mereka sampai harus ngantor di bar milik pacarnya Kenny yang bernama Kay. Kenny nyoba ngirim proposal sana kemari namun tidak menemukan hasil. Lalu Kenny teringat, 6 tahun yang lalu di Australia, dia sempat bertemu dengan seorang geologis yang bernama Mike Acosta. Orang inilah yang telah menemukan tambang perak paling besar di daerah sekitar Asia Tenggara. Dari pembicaraannya dengan ahli geologi ini, dia menyatakan bahwa Indonesia adalah lumbu mineral paling potensial yang harus digali karena masuk dalam tataran wilayah yang disebutnya sebagai Ring of Fire. Dulu Kenny sempat tertarik, tapi dia gak punya orang untuk bisa masuk ke dalam. Sekarang target Kenny tertuju pada eksplorasi di Indonesia itu. Karena sekarang dia lagi desperate. Dia curi jam tangan kesayangan pacarnya dan menggadainya untuk modal dia pergi ke Indonesia menemui Mike Acosta. Mereka bertemu di lobby sebuah hotel yang katanya Jakarta Palace. Kenny menyinggung kembali soal obrolan mereka 6 tahun yang lalu, soal daerah Ring of Fire yang berpotensi memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Acosta menyebutkan bahwa sekarang dia sudah tidak lagi meyakini teori tersebut. Namun Kenny yang lagi desperate ini tetap memaksa dan menjanjikan Acosta bahwa ia akan membackup semua uang yang diperlukan. Mereka pun akhirnya terbang ke Kalimantan dan menyusuri Sungai Busang di Kalimantan Timur. Dalam filmnya disebut sebagai Sungai Dayakensana. Acosta membawa Kenny ke sebuah bukit dan menunjukkan areal yang selama ini menjadi targetnya untuk digali. Kenny serasa melihat dengan nyata apa yang selama ini menjadi mimpinya. Mereka kemudian turun ke perkampungan warga. Kenny menanyakan modal awal yang diperlukan untuk memulai penggalian dan mereka pun melakukan perjanjian yang ditulis di sebuah sapu tangan. Sementara Kenny pulang ke Amerika untuk mulai mengusahakan permodalan, Mike Acosta pergi ke Kupang untuk mencari peralatan penggalian. Rupanya urusan eksplorasi mineral di Indonesia ini terdengar seksi di telinga pemodal. Dalam waktu yang singkat, Kenny yang juga seorang pialang saham ini sudah bisa mengumpulkan uang investor sebesar 250 ribu dolar. Penggalian pun dilakukan, Kenny pun turun lagi menuju ke Limantan. Untuk sementara mereka akan membuat sampel dari bebatuan di daerah itu untuk diajukan kepada pihak investor. Beberapa waktu berlalu dalam cuaca hujan dan lokasi yang becek, mereka melakukan penggalian dan pengujian terhadap batu yang mereka gali. Hasil dari lab pun datang, ternyata batu yang mereka gali tidak seperti yang diharapkan. Sementara modal terus keluar untuk menggaji para pekerja. Pada suatu poin, akhirnya mereka tidak sanggup lagi untuk menggaji. Para pekerja pun berbondong-bondong kabur dari lokasi eksplorasi. Kenny pun stres jadinya dan sakit pula terkena malaria. Mike Acosta pun berusaha membujuk para warga dengan memberikan sesuatu yang vital yang sedang mereka butuhkan, yaitu air bersih. Dengan sisa uang yang dimiliki oleh Kenny, dia pun membeli filter air dan setelah itu, para pekerja pun mulai mau untuk balik lagi. Berminggu-minggu dilakukan penggalian. Suatu hari, Mike akhirnya memberi kabar bahwa mereka telah menemukan emas dengan kadar 8 ons per ton galian tanah. Kenny gembira luar biasa, mereka telah berhasil sukses menjalankan misinya. Sementara Mike Stay Put di Kalimantan melanjutkan eksplorasi, Kenny balik ke Amerika untuk mengumumkan penemuannya dan menemui Coleman & Mid Capital Group untuk menjadi partner bisnis mereka sebagai pemodal. Perkembangan kabar dari Mike di Kalimantan, kini temuan emas di sana makin lama makin menunjukkan penambahan jumlah taksiran. Waso Company pun mulai lagi ngantor beneran di gedung perkantoran. Pada suatu waktu, laporan dari Mike menyebutkan bahwa kanduan emas di Ken sana mencapai 10 juta ons melebihi kanduan emas yang terdapat di Gresberg, Papua. Temuan itu menarik perhatian sebuah perusahaan mining raksasa, Brown & Thomas Company. Melalui salah seorang eksekutifnya yang bernama Brian Wolf, mereka meminta untuk bertemu dengan Kenny. Pada meeting ini, pihak Brown Thomas menyatakan bahwa mereka berminat untuk mengambil alih tambang mineral tersebut. Mereka melihat potensi Waso yang dirasakannya tidak akan mampu untuk melakukan sebuah mega eksplorasi. Kenny tentu saja marah karena merasa effortnya selama ini disepelakan. Dan, perdebatan pun terjadi. Pada akhirnya, setelah tim geologis dari Brown Thomas turun langsung meninjau ke lokasi, mereka pun sepakat untuk menjadi partner dengan nama Waso yang berada di depan. Saham Waso pun mulai dilepas ke Wall Street dan nilai stoknya makin lama makin meroket. Di sebuah pertemuan, Kenny datang bersama Kay. Sebagai seorang gold digger nomor wahid saat itu, Kenny mendapat banyak perhatian, sehingga Kay mau gak mau harus menyingkir. Dia pun pergi ke toilet dan keluar dari sana. Kay lewat di bar kecil hotel tersebut. Dia tidak sengaja mendengar perbincangan seorang petinggi Brown Thomas yang bernada merendahkan Kenny dan Waso Company. Dia bilang bahwa Kenny ini cuma seekor musang. Kay pun mendatangi dan mengkonfrontasi mereka, lalu mengajak Kenny yang sedang dirayu oleh seorang stok Brown Thomas untuk pulang dari sana. Namun, Kenny yang lagi mabuk kemenangan ini tidak mau menggubris Kay. Mereka akhirnya jadi bertengkar. Kay memperingatkan bahwa orang-orang ini hanya memanfaatkan dirinya saja dan suatu saat akan mengorbankan dirinya. Kay ini tetap tidak mau mendengar. Kay pun cabut sendirian dari hotel itu. Kay ini kemudian menghadiri sebuah jamuan di rumah seorang mantan Perdana Menteri Kanada yang juga merupakan pemilik mayoritas saham Brown Thomas. Di film ini disebutkan namanya adalah Mark Hancock. Mereka pun bertemu dan berkenalan. Dengan mengumpankan salah seorang stafnya, Kenny mencoba untuk dirayu dengan suguhan esek-esek khas negosiasi bisnis tingkat tinggi. Mark Hancock bahkan mengerahkan helikopter miliknya untuk dipakai Kenny mengobok-obok staf Brown Thomas tersebut. Beberapa waktu kemudian dalam sebuah meeting di kantor Brown Thomas yang juga dihadiri langsung oleh Mark Hancock, Kenny disodorkan surat penawaran yang bikin dia marah. Jumlah kompensasi yang ditawarkan sebetulnya sangat tinggi yaitu sebesar 300 juta dolar. Tapi dia harus menyerahkan pengolahan tambang emas sungai Kansana kepada mereka. Kini Kenny sudah merasa bahwa dia benar-benar dijebak. Dia memilih untuk tetap menolak. Dia tetap pengen nama Washo yang berkibar di sungai Kansana. Beberapa hari kemudian, dia mendapatkan laporan dari Mike di Kalimantan bahwa lokasi tambang mereka sudah diserbu oleh sepasukan tentara TNI yang mengusir dan membubarkan aktivitas kerja mereka. Rupanya si mantan Perdana Menteri Kanada tadi telah menelpon seorang koleganya. Orang yang ia telepon gak tanggung-tanggung. Yaitu mantan presiden kita, presiden RI saat itu, yaitu Bapak Soeharto, agar ia diserahi kuasa untuk melakukan eksplorasi di sana. Kenny dan Mike benar-benar negar cadas. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan orang nomor satu di Indonesia. Berita mengabarkan bahwa pemerintahan Indonesia telah mencabut izin eksplorasi Washo Company. Saham Washo pun anjlok turun drastis. Kenny sangat terpukul dengan kejadian itu. Dia pun pulang ke barnya Kay, ceweknya itu gak ada di tempat. Dia kemudian menelponnya untuk mengakui bahwa Kay benar selama ini. Kay hanya mendengarkan suara Kenny dari voicemailnya. Dia tidak mau mengangkat telepon itu. Mike Acosta sampai mendatangi langsung ke Amerika. Dia penasaran ingin mencari Kenny. Mendatangi kantornya, dia tidak menemukan Kenny. Mike pun datang ke barnya Kay. Dia menemukan Kenny sedang tidur terlentang di bawah sebuah telepon umum. Rupanya semalaman dia mabuk ketika dia menelpon Kay. Mike membangunkan Kenny dan memerahi kekop lokanya menolak deal yang ditawarkan pihak Mark Hancock. Kalau deal itu mereka terima, setidaknya mereka masih dapat uang 300 juta dolar. Jumlah yang sangat besar. Mereka pun kemudian memikirkan strategi berikutnya. Kita masuk ke bagian yang paling menarik nih guys. Mike yang terbiasa tinggal di Indonesia sudah sedemikian akrab dengan cerita tentang keluarga Pak Harto. Dia telah mendengar cerita tentang seorang anak dari Pak Harto yang bernama Darmadi. Atau biasa dipanggil Dani, anak bontot orang nomor 1 di Indonesia itu. Yang dia dengar, selama ini Pak Harto selalu berupaya untuk mengusahakan agar Dani bisa berhasil memegang sebuah usaha tapi selalu gagal. Usahanya selalu berakhir ambiar. Maka dari itu mereka pun akan mencoba mendekati Dani untuk melakukan lobby kepada ayahnya agar ia dibiarkan memegang proyek Mars Kalimantan dan Wosho akan mendapat jatah dari proyek tersebut. Pertama yang mereka lakukan adalah menawarkan mobil Cadillac kepada Dani. Mereka tahu bahwa anak muda ini playboynya minta ampun. Sedangkan Cadillac sendiri dikenal sebagai mobil yang magnetnya kuat terhadap cewek-cewek. Mengira bakal ditolak, ternyata Dani senang luar biasa. Akhirnya meluncurlah satu unit mobil Cadillac ke kediaman Dani yang langsung dia pergunakan buat ngajak jalan cewek. Berikutnya dalam hal diridilan proyek Mars Kalimantan. Dani menjanjikan akan memberikan share 15% dari penghasilan tambang untuk Wosho Company dengan satu syarat. Salah satu di antara Kenny dan Mike harus berani masuk ke sebuah ruangan yang ia tunjuk. Dani menantang mereka untuk melakukan ujinya Ali. Karena Mike gak mau maka Dani menantang Kenny. Kenny Tengshin kalau dibilang gak punya nyali. Maka dari itu dia pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang misterius itu. Kenny pun masuk ke ruangan yang gelap tersebut yang ternyata ruangan itu adalah sebuah kandang harimau. Tentu saja Kenny kaget tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Pelan-pelan harimau ini pun mulai mendekat. Kenny tetap diam di tempat dan menjelurkan tangannya. Akhirnya si harimau yang sepertinya sudah jinak ini malah menundukan kepalanya ke tangan Kenny. Dia berhasil memenangkan adutan tangan tersebut. Oleh karena itu, dilah sudah mereka dengan anaknya Pak Harto ini. Kabar tersebut sampai ke kantor Brown Thomas bahwa Presiden RI telah memutus kontrak mereka karena anaknya sendiri dengan digandeng oleh Waiso Company yang akan mengelola tambang emas di Kalimantan. Brian Wolfe habis dimarah-marahin oleh bosnya. Sementara Kenny balik ke Amerika dengan kemenangan. Mereka telah berhasil mengalahkan kompetitor beratnya dan diambang kejayaan mendapat kekayaan yang gak akan habis sampai tujuh turunan. Tapi kejayaan tanpa bisa berbagi dengan orang tercinta tidak lengkap rasanya. Maka dari itu, Kenny pun segera berangkat untuk mencari Kay. Mantannya itu ternyata kini sudah bekerja di sebuah perusahaan retail. Kenny pun merapat menuju tempat kerjanya Kay. Di sana dia menemukan Kay sedang berbincang akrab dengan laki lain. Rupanya Kay sudah move on. Namun demikian, so must go on. Kenny dan Mike berikutnya akan menghadiri sebuah event komunitas para pemburu emas. Kenny hadir untuk menerima penghargaan sebagai Gold Digger of the Year. Kenny menyampaikan pidato yang sangat menggugah para hadirin tentang bagaimana tugas orang-orang seperti dirinya yang harus selalu terus gerak dengan dilandaskan oleh kepercayaan. Bahwa apa yang ia cari ada di luar sana. Saat Kenny sedang memandangkan pidatonya, Mike pergi dari kumpulan tersebut. Beberapa hari kemudian, Kenny dibangunkan oleh dering telepon yang tak henti. Percakapan di telepon memaksanya harus segera pergi menuju kantor Washow. Sampai di pelataran gedung, sekumpulan orang telah menunggu kedatangannya. Mereka semua terlihat panik dan marah. Seseorang bahkan sekonyong-konyong langsung memukulnya. Kenny bingung dengan apa yang telah terjadi. Ia pun masuk ke dalam kantor dan mendapat keterangan dari seorang pegawainya bahwa sampel emas di Kalimantan tidak bisa diolah dan selama ini emas di Kalimantan hanyalah emas bikin-bikinan. Ternyata memang emas-emas di Kalimantan yang diperlihatkan Mike kepadanya selama ini adalah emas bohongan. Proses pembuatan emas tipuan itu adalah dengan teknik salting, yaitu dengan cara menabur serbuk emas pada bebatuan di aliran sungai kecil. Hal ini dilakukan oleh Mike setelah dia terinspirasi melihat kegiatan warga pesisir sungai yang berusaha mencari emas saat ia menghibahkan filter air kepada warga. Trik ini adalah sebuah modus yang sudah lama dipakai sejak zaman dulu. Seluruh dunia sudah tertipu, pihak Wall Street pun menangguhkan penjualan stok saham Washoe Company. Kenny tambah pusing kemudian setelah menerima kabar bahwa Mike Acosta sudah mencarikan semua stok dan simpanan-simpanan uang di bank luar negeri milik bersama dirinya dengan Washoe. Jumlahnya sekitar 164 juta dolar. Berita itu menghebohkan semua pihak. Mark Hancock sampai diwawancara oleh pihak televisi dan menyampaikan bahwa perusahaannya mengalami kerugian jutaan dolar. Kini pertanyaan publik mengenai Kenny adalah apakah ia ikut pekerjasama dengan Mike dalam skandal penipuan ini atau juga sama-sama menjadi korban. Mengingat bahwa Mike sekarang sudah tidak bisa dilacak keberadaannya. Kenny pun didatangi pihak FBI dan menjalani interogasi. Seperti juga kepenasaranan publik, pihak FBI ingin mengetahui sejauh mana Kenny terlibat dalam skandal penipuan ini. Pihak FBI sebelumnya memberi informasi tentang Mike kepada Kenny. Keterangan yang mereka dapat dari Indonesia, Mike telah mendarat di Jakarta dan langsung dijemput oleh pihak TNI. Pemerintahan Indonesia ingin meyakinkan lagi soal kabar penipuan yang dilakukan oleh dirinya. Mereka mengecek langsung sampel emas Washoe yang memang beneran bodong. Akhirnya Mike pun dibawa dengan helikopter untuk menyusuri daerah hutan di pesisir sungai Kansana. Dari atas sana, ia dipersilahkan untuk menerjunkan diri. Beberapa hari kemudian, sebuah mayat manusia ditemukan namun wajahnya sudah tidak bisa dikenali. Kemungkinan sudah dimakan oleh babi hutan. Pemerintahan Indonesia pun mengumumkan kematian Mike Acosta dan mengkremasi tubuh tersebut. Intinya, kabar dari pihak FBI menyatakan bahwa Mike Acosta sudah metod. Sekarang pertanyaannya, dimanakah uang 164 juta dolar itu berada? Kenny berbicara apa adanya bahwa dia tidak mengetahui proses salting yang telah dilakukan oleh Mike. Dia juga mengakui bahwa dia tidak melihat dengan detail emas-emas yang diakui Mike telah dia temukan di Kansana. Dirinya, seperti juga para investor lain, sudah kadung silau dengan kabar temuan tambang emas di Indonesia. Sehingga lupa untuk melihat dengan lebih teliti. Kenny menyatakan bahwa dirinya adalah salah satu dari beberapa korban penipuan yang dilakukan oleh Mike Acosta. Pihak FBI rupanya mempercayai keterangan Kenny. Mereka pun membebaskan Kenny dari tuduhan. Kenny pun segera mengepak barang-barangnya, sepertinya ia hendak pindah dari kotanya. Namun sebelum pergi, ia harus menemui seseorang dulu. Kenny mampir dulu ke rumah Kay. Kebetulan Kay lagi ada di rumah. Kay mempersilahkan Kenny untuk masuk. Masuk ke dalam rumah, Kay memberitahukan bahwa ada surat yang datang ke alamatnya yang ditujukan untuk Kenny. Kenny membuka amplop tersebut. Isinya ternyata adalah sapu tangan yang berisi fakta perjanjian diantara dirinya dan Mike yang dulu sempat mereka tanda tangani berdua di Kalimantan. Di belakang sapu tangan, terdapat surat cek Reckoning Bank of Gibraltar yang berjumlah 82 juta dolar setengah dari jumlah uang yang dibawa lari oleh Mike Acosta. Kenny kini sadar bahwa Mike masih hidup dan telah menepati janji kepada dirinya. Pada fakta realnya, keberadaan Mike Acosta atau Michael de Guzman ini memang menjadi sebuah misteri dan sebuah spekulasi yang belum mendapatkan jawaban yang pasti. Sebagian rumor menyebutkan bahwa Mike seperti di cerita film, mati didorong oleh agota TNI dari atas pesawat ke hutan Kalimantan. Kabar lain juga menyebutkan bahwa dia ini masih hidup dan menikmati hasil dari penipuannya. Yang jelas, kasus ini memang sebuah skandal penipuan terbesar yang pernah terjadi di abad lalu. Demikian ceritanya Bro dan Sis. Sampai jumpa ya di video kita yang lain. Kita tim sentok cemput dulu. See you!